Intro Halo, kembali lagi dengan kami dalam Dimultipool Kali ini kami akan membahas pekerjaan waterproofing kolam renang di Pejaten Jakarta Selatan Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami dengan cara klik on board Subscribe dan tekan tombol loncengnya Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya Setelah beton dianggap mengeras, kami selanjutnya melakukan pembongkaran berkisting kolam renang Intro Pembongkaran ini membutuhkan dua orang penaga kerja Setelah pembongkaran berkisting selesai, maka langsung ke tahap waterproofing Setelah pembongkaran berkisting selesai, maka langsung ke tahap Setelah pembongkaran berkisting selesai, maka langsung ke tahap Waterproofing Waterproofing Dalam penerapannya pada kolam renang, waterproofing memiliki peran yang cukup vital Yakni mencegah kebocoran dinding kolam renang Pada beberapa kasus, waterproofing diperlukan untuk membuat lapisan dinding lebih kuat dari tekanan air Umumnya, juga bisa diaplikasikan pada bug kamar mandi Sebagai penambal keretakan pada knob, talang, dan lain-lain Pada kolam renang dan kamar mandi, tujuannya hampir sama Yakni menghindari dari kebocoran yang berpotensi menyebabkan rumut, jamur, dan flek hitam Waterproofing sendiri memiliki beberapa macam, bergantung dari bahan dasar pembuatannya Berikut ini, macam-macam waterproofing yang ada di pasaran dan rekomendasi penggunaannya Yang pertama adalah waterproofing berbahan dasar aspal Jenis waterproofing ini bisa langsung diaplikasikan pada setiap permukaan Namun sayangnya, bahan pelapis ini kurang cocok untuk dipakai di luar ruangan Karena tidak tahan terhadap sinar UV Bila terkena sinar matahari, pelapis ini akan mudah meleleh Warnanya yang hitam aspal juga menjadikannya sulit dikombinasikan dengan warna waterproofing lain Tim, inilah salah satu alasan yang membuat waterproofing berbasis aspal ini senapun jarang dipakai Pada kolam renang ini, kami menggunakan waterproofing semen yang sangat cocok untuk area yang hampir selalu terendam air Seperti kolam renang dan kamar mandi Waterproofing jenis ini tergolong tidak ready to use Sudah berwarna, serta mesti dicampur dan diaduk dulu baru bisa diaplikasikan Adukan juga harus langsung dipakai Karena jika dibiarkan, akan mengeras Salah satu merek waterproofing semen yang sudah cukup dikenal adalah Sika Waterproofing Mortal Merk ini dikenal memiliki kualitas di atas rata-rata bahan waterproofing lain Penggunaannya lebih masif dan relatif lebih mudah Kolam renang dengan ukuran 2,5 x 5 meter ini membutuhkan setidaknya Sika sebanyak 3 dan Coldbone sebanyak 10 kg Pada intinya, waterproofing kolam renang merupakan salah satu langkah penting dalam melindungi kolam renang dari potensi kebocoran Kita tahu bahwa masalah kebocoran kolam renang bisa berakibat serius jika tidak ditangani dengan baik sejak awal Jadi, pastikan Anda melakukan tindakan waterproofing kolam renang dengan bahan dan cara yang benar Demikian ulasan mengenai tahapan waterproofing kolam renang yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar kolam renang dapat kuat dan tahan lama Karena, jika dibuat asal-asalan, dapat terjadi kebocoran dan kerusakan pada kolam renang Jika tidak bisa membuatnya sendiri, maka lebih baik untuk menggunakan jasa kontraktor yang berpercaya Semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda semua Terima kasih telah menyaksikan video kami Berupa, untuk membantu support kami dengan cara klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus memberikan manfaat untuk Anda semua Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang berdapat pada deskripsi video di bawah Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Dimultipul Channel Sampai jumpa Terima kasih telah menonton